Ternyata ada Ultraman Belial hijau kesini, ngapain kamu sendirian kesini? Iya nih, begini, Ultraman Belial menyuruhmu untuk menculik boneka Squid Game itu Wahahahaha, kalau masalah itu gampang sekali kalau untuk menculik boneka Squid Game Tetapi, aku minta bayaran ya Oke, bilang saja, apa bayarannya? Bayarannya gampang sekali, aku cuma perlu Selamat datang di channel Beli Duit Dan jangan lupa guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys Karena kita update video tiap hari di channel ini ya Enjoy! Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Beli Duit Everything Nah, setiap kali ini kita akan bermain GTA 5 mode lagi ya guys ya Nah, disini kita sudah menggunakan karakter dari si Ipin guys Si Ipin dan Upin sekarang lagi nginep di rumahnya Naruto Nah, jika kalian penasaran sama cerita selanjutnya Kita langsung saja ke videonya guys Let's go Aduh, ternyata udah siang ya Aku gak dibangunin sama Upin, Naruto, dan juga si boneka Squid Game itu Aduh, mereka lagi dimana ya? Aku ditinggal di kamar sendirian Mana ya mereka ya? Upin, kamu dimana sih? Ngapain ninggalin aku sendiri di kamar? Udah jam berapa ini? Aku baru bangun lagi Eh, ternyata dia disini Eh, Upin, kamu ngapain? Aku olahraga Upin Disini kan udaranya sejuk sekali Makanya aku baru bangun langsung olahraga Widih, sehat sekali itu Upin ya Ini udah jam berapa sih? Kayaknya udah jam 9 deh Waduh, kamu gak bangunin aku Maaf, sorry Eh, by the way Om Naruto sama boneka Squid Game mana ya? Om Naruto lagi di kebuntu Dia lagi menanam stroberi Aduh, ternyata dia disitu ya Eh, Upin, antar aku lihat Om Naruto yuk Aku pengen lihat Gimana caranya Om Naruto menanam stroberi Oke, lagi 15 menit aja ya Anjay, ini Upin rajin sekali olahraga Dia mau jadi petinju apa-apa ini ya Nah, Upin, sekarang kita lihat Om Naruto-nya Nah, yuk Om Naruto-nya kayaknya tadi kesini deh Kayaknya dia tadi berkebun di sebelah sini kalau gak salah Ternyata Om Naruto menanam stroberi ya Kira-kira ada buahnya gak, Upin? Kayaknya sih enggak Dia kan baru berkebun Baru mulai menanam Oh, baru mulai menanam ya Aku kira udah berbuah stroberinya Gimana ya dia? Nah, ini dia perkebunannya Eh, itu dia Om Naruto Ayo buruan sini, Upin Sini nih, disini Om Naruto-nya Om Naruto, kamu lagi ngapain Om Naruto? Ini nih, Upin, Upin Om Naruto, lagi ngecek-ngecek tanah Mau nanam stroberi Waduh, asik Aku ikutan ya, Om Naruto Boleh ya Tapi, apa kalian gak takut? Ini pupuknya berasal dari kotoran sapi Hah? Kotoran sapi? Maksudnya tanahnya ini kotoran sapi ya? Iya, benar Soalnya, supaya tanamannya subur semua Waduh, kamu ikut nge-upin? Enggak ah, aku gak berani Nanti aku tunggu panen aja Yaudah deh, kalian diam aja Eh, by the way, boneka squid game Mana Om Naruto? Oh, boneka squid game ya? Aku suruh dia tadi kasih makan babi Dan juga kasih makan sapi Nah, mana dia itu? Ini nih, di belakang gudang ini yang gede Oke deh, aku kesana dulu ya Om Naruto Oke, hati-hati ya ntar Ntar disurutuk sapi kamu Enggak om, gak bakalan berani sapinya sama aku Upin, ayo kita cari si boneka squid game-nya Iya, dimana ya? Katanya di belakang sini, kalau gak salah Eh, ini dia Ih, anjir, ada banyak babi Waduh, ini e-e-e babi ya semuanya Hati-hati, Pin Waduh, baunya gak enak, Upin Ya iyalah gak enak Disini kan kanang babi sama kanang sapi Waduh Eh, Upin, mudah banget Mana aja kalian? Aku tunggu dari tadi pagi nih Aku udah selesainnya ngasih makan babi Dan juga ngasih makan sapi Aku sih udah bangun dari pagi Aku baru aja habis olahraga Ini nih, Upin yang malas Upin baru bangun Eh, maaf ya boneka squid game Aku ketiduran, soalnya ngantuk sekali Aduh, ngasarin kan Aku ini gak di rumah Ganyinan di rumahnya narutu Sama aja Malas kamu Aduh, maaf pokoknya Kamu ngapain disini? Udah aku bilang kan Aku habis beli makan babi sama sapi Dilihat, lucu-lucu sekali maminya Aku pengen pelihara nih babi sendu Waduh, aku gak mau ah Babi itu kan haram Iya, Upin Bener, babi itu haram Aku juga gak mau pelihara babi Iya, kalian kan Aku kan bisa Aku boleh makan lebih babi Oh gitu ya Tapi, kalau sapi itu Aku mau Kasih aku sapinya ya Enak aja Itu sapi punya om naruto Iya, iya Lupa Itu sapi punya om naruto Waduh Ultraman Belial hijau Biru Orin Dan ungu Kita udah berapa kali nih Dikalahkan Oleh boneka speed game itu Tiap sekali Ultraman Belial merah Yang pertama Kita suruh SCP-049 Gagal juga Yang kedua Kita sudah membuat Boneka rongsokan itu hidup kembali Menjadi boneka iblis kegelapan Untuk mengalahkannya Tidak bisa juga Terus Kita sudah turunkan juga First Diamond Masih tetap saja dia menang Yang terakhir Kita sudah suruh 4 karakter Mobile Legends Untuk melawannya Tetap juga Dia bisa menang Boneka speed game baik itu Begini saja Ultraman Belial merah Kita susun rencana lagi sekali Kita culik dia Terus Siapa yang kamu suruh menculik Kita lagi Pasti kita bisa dikalahkan Tidak Kita suruh Mr. Dajjal Untuk menculiknya Dia benar sekali Itu ide yang bagus Kalau Mr. Dajjal Yang menculiknya Pasti Dia bisa menangkapnya Dengan mudah Soalnya Mata Dajjal itu Bisa menghipnotis Ultraman Belial Umu Coba Lihat di mana Keberadaannya Boneka speed game itu sekarang Oke Akan aku lihat Nah Aku lihat dulu Keadaan sekitar Kira-kira Dia di mana ya Coba Aku zoom dulu Lebih dekat Nah Dia di situ Dia sekarang Menginap Di rumahnya Naruto Kayaknya Boneka speed game itu Lagi kasih makan babi Apa Dia di bawahnya Naruto Waduh Kita tunggu saja Dia sampai tidur dulu Iya benar sekali Belial Merah Hei kau Belial Hijau Aku pindahkan kau Pergi ke tempatnya Monster Dajjal Kamu suruh dia Untuk menculik Boneka speed game itu Oke Siap Belial Merah Nah teman-teman Ultraman Belial Squad Jahat ini Punya rencana buruk lagi Untuk menangkap Boneka speed game itu Dia sekarang Mencari Si Monster Dajjal Untuk menculik Dan menghipnotis Si Boneka speed game itu Guys Oke kalau begitu Aku berangkat dulu ya Oke Ntar kamu hati-hati ya Oke Sate saja Aku sekarang berangkat Menuju tempatnya Monster Dajjal Mana ya itu rumahnya ya Aku lupa Kayaknya di Pulau Dajjal deh Bersanya dulu ke sana Kalau gak salah Mana ya Pulau Dajjal itu ya Pokoknya Di dekat-dekat pulau Nah kalau gak salah Di sini Aduh dulu Lewat Lewat aja Aduh lewat Aku isinya Memplung lagi Kalau gak salah Ini beneran kan Pulau Dajjal Coba selesanya dulu Itu apaan Di belakang pohon tuh ya Matanya satu Apa itu Monster Dajjal ya Woy Monster Dajjal Woy Monster Dajjal Monster Dajjal Dia bukan Nyaut-nyaut ya Waduh Woy Monster Dajjal Ternyata ada Ultraman Dajjal Dajjal hijau ke sini Ngapain kamu sendirian ke sini Teman-teman mulai keempat Mana dia Ya nih Aku sendirian ke sini Aku dapat tugas dari Ultraman Dajjal Dajjal merah Dapat tugas Tugas apaan Kayaknya Penting sekali tugasnya sampai mencari aku ke sini Ya nih Begini Jurus hipnotis bukan hebat sekali Ultraman Dajjal Menyuruhmu Untuk menculik boneka Squid Game itu Soalnya Aku sudah menyuruh Berapa orang Berapa monster Dan berapa superhero lainnya Tetap juga bisa dikalahkan oleh boneka Squid Game itu Wahahahaha Kalau masalah itu Gampang sekali Kalau untuk menculik boneka Squid Game Tetapi Aku minta bayaran ya Oke bilang saja Apa bayarannya Bayarannya gampang sekali Aku cuma perlu Kalian menangkap Ikan Hiu Megalodon Untuk makananku Oh cuma ikan Hiu Megalodon ya Kalau itu gampang Akan aku suruh nanti Ultraman Dajjal Yang lainnya Untuk menangkap itu Oke siap Kapan aku bisa menghipnotis Boneka Squid Game itu Kayaknya Entar malam deh Dia sekarang berada Di rumahnya Naruto Kalau kamu sekarang kesana Kamu bisa dimakan Oleh Kyuubi Dia di rumahnya Naruto ya Waduh berat ini kasusnya Makanya Kamu nanti malam saja kesana Pada saat dia tidur Aku yakin Boneka Squid Game-nya tidur di luar Oke deh Kalau begitu Nah sekarang kamu ikut aku Ketempat Ultraman Belial Squad jahat Oke siap Aduh Udah menuju malam ini Aku lapar lagi Iya nih Ini udah sore menekat Squid Game Tapi Om Naruto-nya masih kerja Iya bener sekali Om Naruto-nya Bekerja keras sekali Udah tau mau malam Masih kerja aja dia Iya bener Aku kasih tau aja dong Hei Om Naruto Ini udah makin loh Udah selesai aja kerja aja Ya lagi bentar aja nih Aku lagi gemurin tanah Kalian mandi aja dulu sana Nanti aku nyusul Nanti kita makan bareng-bareng Oke deh Om Naruto Ayo Pin Ayo Pin Kita duluan aja ke sana Oke deh boneka Squid Game Waduh Aduh Nanti bulannya udah tertentu lagi Nanti saja boneka Squid Game Aduh Tapi dingin sekali disini Om Naruto Kita tidur aja yuk Bentar Om lagi mau ngabisin kopi dulu ya Oke dah kalau begitu Eh boneka Squid Game Kamu tidur di garas mobil sini aja ya Oke Aku tidur disini lagi kok Om Naruto Kalau dia tidur di luar aman kan Aman lah Ini kan rumahku Kagak ada yang berani mau kesini Ya juga sih Kagak ada yang berani ke rumahnya Naruto Nanti Kurama datang kesini lagi Yaudah Kita tidur aja duluan yuk Ini sudah malam Kayaknya mereka sudah tidur deh Coba lihat Ultraman Bilyal Ungu Apakah boneka Squid Game itu sudah tidur Bentar Aku cek dulu Nah benar Boneka Squid Game itu sudah tidur Naruto dan juga dua bocah-bocak itu juga sudah tidur Kayaknya kita bisa nih sekarang untuk menculiknya Iya benar sekali Hei kau monster Dajjal Apakah kau sudah siap untuk menculiknya Aku sudah siap Akan ku culik dia sekarang ya Oke laksanakan Jangan sampai Naruto bangun ya Pastinya dong Nah teman-teman monster Dajjal ini akan segera menculiknya Dan men-hignotasi boneka Squid Game itu Waduh Apakah dia berhasil ya teman-teman ya Aku terbang sekarang Kayaknya Kalau gak salah Dia rumahnya disini ya Aku tidak boleh ketahuan Oleh Naruto Mana ya itu ya Nah disini dia tempatnya Aku tidak boleh ketahuan Ada banyak babi disini Waduh Aku nginjak eek-eek babi tadi Besar Bau sekali nih Ini rumahnya Isi tai sapi dan juga tai babi Dimana ya dia Kok aku tidak lihat Gak ada ya Aku lihat dulu Mana ya itu ya Ternyata Dia tidur di bawah ya Aku notis aja dia sekarang Hai kau boneka Squid Game Bangunlah Aku mencarimu Boneka Squid Game Aku membutuhkanmu Kenapa ya itu memandu aku ya Suaranya keli sekali ya Dia kayak memandu aku Katanya Dia membutuhkanmu Aku saat juga Kenapa ya itu memandu aku ya Aku ketahuan dulu ah Ternyata Ada pertunan aja di tempatku Eh waktu mengejau Ngapain kamu kesini Aku sini kesini mencarimu Ngapain Nanti aku peryakinan Rumi nih Jangan Hipnotis kau ya Dengarkan Apa yang aku katakan Ikuti semua kata-kataku Jika kamu semakin melawannya Maka kamu akan tersidur Semakin pulas Semakin nyenyak Semakin mau Menuruti apa kata-kataku Ia pun sertajang Aku Akan mengikuti Semua Apa kataku Aku Akan menjadi Alamu Bagus kalau begitu Sekarang kau ikut Dengan ku katas gunung Oke siap Nah temen-temen boneka squid game nya berhasil dihipnotis oleh monster dajjal ini guys Waduh Kira-kira boneka squid game ini bakal dijadikan apa ya Mudah-mudahan boneka squid game ini nanti selamat lagi temen-temen Nah boneka squid game nya sudah berhasil tertangkap dan juga terhipnotis Sekarang mana imbalannya Tenang saja Nanti akan kukasih kau imbalan Tapi tugas ini belum selesai Kenapa belum selesai? Bukannya aku ditugaskan cuma untuk menghipnotis dan juga menculik boneka squid game ini Iya benar Tetapi aku punya tugas tambahan untukmu Apa itu tugasnya? Turuan ngomong Pokoknya besok kamu harus berubah boneka ini menjadi jahat Kepalanya kamu ganti menjadi kepala dajjal seperti punyamu Oh kalau itu gampang Nanti akan aku berubah kepala boneka ini menjadi kepala dajjal Nah temen-temen ternyata monster dajjal ini diberikan tugas lagi ya Katanya monster dajjal ini disuruh untuk merubah boneka squid game ini menjadi boneka squid game berkepala dajjal temen-temen Waduh seperti apa ya bentuknya ya Nah temen-temen jika kalian penasaran bagaimana bentuk dari boneka squid game berkepala dajjal ini Kalian jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya Di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana boneka squid game ini menjadi jahat lagi Dan juga berkepala dajjal temen-temen Nah temen-temen sampai disini dulu ya video kita hari ini Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya guys Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys Dadah Jangan lupa like, share, subscribe